Kodim 0718 Pati Penyuluhan Radikalisme, Terorisme dan Komunisme yang digelar di kantor Balai Desa Lundo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Dalam penyuluhan tersebut, Karman warga desa Lundo mengaku materi yang disampaikan oleh anggota Sabtimas Pores Pati dapat diterimanya dengan baik dan setuju terhadap berbagai pendapat yang disampaikan kepadanya Dengan begitu warga desa setempat menjadi lebih mengerti dan dapat mencegah penyebab dari perpecahan negara Indonesia Berkaitan dengan kemajuan perkembangan zaman yang sekarang ini memang semakin maju, semakin canggih Jadi penyuluhan tadi sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat desa Lundo dalam arti dalam kehidupan sehari-hari mereka bermasyarakat Kemudian untuk menghadapi hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Polres Pati tadi berkaitan penyuluhan, berkaitan terorisme, kemudian paham radikalisme tadi itu sangat bermanfaat sekali di masyarakat TMMD di desa Taman Sari kecamatan Jaken sangat bermanfaat sekali Jadi itu nanti program yang sangat mengenai TMMD ini program yang sangat bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di desa Taman Sari Semua permasalahan masyarakat di desa, kekonsep, kekorek, ada perasaan yang menurut mereka Bagi Pak Karman peranyaini, peranyaini ini tentunya sejujurnya Karman berharap secara keseluruhan masyarakat dapat mengontrol diri untuk menghindari perilaku radikalisme, terorisme, dan komunisme yang diduga menjadi penyebab perpecahan kesatuan negara Indonesia Tim Liputan, Bandung TV